Kemana saya dapat dua penghargaan Luara dua dan juga best presentasi Untuk bisa jadi hebat tuh gak perlu june Kita harus hebat dulu Kita harus Mau jadi hebat kita harus bisa memulai dulu Sebenernya kalau Lomba segala macem itu Dilihat dari apa sih Sebenernya kalaupun kita cerdas Tapi kalau kita gak melihat itu peluang Itu kita gak akan secerdas itu gitu Hai teman-teman Kita ketemu lagi di Stoomach Studio penuh manfaat Buat teman-teman Teman-teman yang baru aja nontonin kita Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Karena kita akan terus menampilkan Banyak sekali video-video yang menarik Dan juga inspiratif Contohnya video yang sekarang ini Juga Aku ditemani sama Salah satu sosok inspiratif muda nih Masih muda Inspiratif Siapakah dia? Perkenalkan Mas Minir Boleh kenalan dulu Sama teman-teman Stoomach di rumah Terima kasih atas kesempatannya Saya disini hadir juga untuk Dengan teman-teman dari TVRI Untuk mengikuti acara ini Dan ini menjadi apresiasi lah buat saya Karena sudah diundang ke sini Saya sendiri Minir Saya mahasiswa aktif Saat ini masih mahasiswa aktif Di Politeknik Negeri Samarinda Sedang menempuh di Semester 6 Mungkin itu perangkat singkat dari saya Mungkin nanti bisa Sharing lebih jauh tentang diri saya Terima kasih Iya jadi Memang ini tujuannya Kita mau ngobrol-ngobrol sih Mas Minir Karena kita penasaran banget nih Mas di Punya label Mahasiswa berprestasi Wow keren banget sih Kita penasaran Apa sih yang bisa bikin Label mahasiswa berprestasi ini Dari seorang Mas Minir Tapi sebelum itu Mau tanya dulu nih Kegiatannya Akhir-akhir ini Lagi sibuk apa nih Mas Minir Kalau untuk kegiatan Akhir-akhir ini Saat ini kemarin Barusan pergi Lomba ya Lomba di Mataram Jadi ada Kegiatan yang namanya Temu ilmiah Nasional di Mataram Dan kemarin Berangkat Selama seminggu Dan sebelum itu juga Kemarin ada juga agenda Di Bengkulu Dan di Bengkulu Ada di salah satu Universitas Islam Di Pas Bengkulu Kemarin ada lomba juga Di sana juga ada lomba Dan untuk ini Yang on progress Itu saat ini lagi fokus Karena kan ada yang namanya Kalau di kampus Ada namanya Riset bergensi Yang namanya PKM Program PKM Ini Insya Allah Di tanggal 21 Sampai tanggal 22 Itu akan ada Kita akan PKP 2 Pelaporan untuk Tim-tim Yang di nasional Yang udah Lolos pendanaan Itu nanti Di review lagi Nantinya akan Dilanjutkan Ketika udah lolos Nanti akan lanjut Ke tahap BIMNAS Yang dilaksanakan Di Universitas Bajaran di Bandung Wow Berarti padat banget ya Kalau dibilang padat Ya mungkin Jadwalnya seperti itu Iya Makasih loh Udah nyempetin waktunya Untuk hadir sama kita Bincang-bincang This too much loh ya Mas Winir Karena Kalau misalnya didengar tadi Habis lomba Terus nanti habis ini Juga bakal Ngikutin kegiatan lain PKM itu Wow Berarti padat banget Ini padat begini Apa semenjak Semenjak jadi mahasiswa Berprestasi ini Atau emang dari awal-awal kuliah Emang udah Sepadat ini Kegiatannya Kalau untuk padat Sebenernya Dari SMK Sudah suka ya Oh dari SMK Dari SMK itu Sudah suka sekali Kalau hal-hal Sesuatu yang Kayak Penuh dengan Hari-hari lah Maksudnya perlu aktivitas Oh emang produktif gitu ya Anaknya Ya mungkin Sebenernya seperti itu lah Jadi Suka Terus dari Lanjut lagi ke Kuliah Perkuliah Di burung kemarin Kebetulan kemarin Pada saat 2020 Itu saya Pada saat itu Masih proses ya Proses Membangun Karir lah Di mahasiswa Tapi Kemarin pada saat itu Ikut yang namanya Pemilihan mahasiswa Berprestasi Di 2020 Tetapi Di 2020 itu Masih belum bisa Memposisikan Di juara Mahasiswa berprestasi Karena Kemarin masih ada Kakak tingkat saya Di tingkat kampus Itu yang memang Lebih Yang lebih prestasinya Lebih banyak Track record prestasinya Dan itu kemarin Saya belum bisa memposisikan Kemarin Saya pertama kali Mendapatkan Mahasiswa berprestasi Menyandang gelar Mahasiswa berprestasi Itu di 2021 Kemudian di Setahun setelahnya Ya Setahun setelahnya Dan itu memang kemarin Pada saat 2021 Itu Pemilihan mahasiswa berprestasi Kemudian 2022 Juga mahasiswa berprestasi Di 2022 itu Di puncaknya Kemarin 2022 itu Sebenernya kemarin Mahasiswa berprestasi Saya lolos sampai Di tahap awal Seleksi berkas nasional Emang ini tahapnya Ada berapa sih Banyak? Kalau tahapnya itu Kemarin kan ada Tahap dari kampus Kemudian naik lagi Ke wilayah Wilayah itu Namanya ada LLDKT Nah kemarin Setelah nanti Lolos dari LLDKT Nanti akan Perwakilannya Menuju ke nasional Dan kemarin itu Kalau untuk di LLDKT Saya kebetulan Perwakilan dari LLDKT Masuk di nasional Dan kemarin Gagalnya itu Di seleksi awal Berkas nasional Dan kemarin Memang Dari kampus juga Sejak berdirinya Politeknik Negeri Samarinda Itu baru pertama kali Mengantarkan mahasiswanya Sampai ke Mahasiswa ber-berapa LLDKT Kemarin Ya betul Karena baru pertama kali Saya tanya ke Civitas kampus juga Memang baru pertama kali Mahasiswa Polnes Bisa sampai di level LLDKT Dan juara DLLDKT Makanya Cukup kaget gitu ya Terus masih belum ada pengalaman Sebelumnya Karena memang Sebelum-sebelumnya itu Sistem Filmapres Atau pemilihan mahasiswa Berprestasi Itu belum terbangun lah Di tempat saya itu masih Setelahnya Belum ada membimbing Seperti apa Untuk pembangunan ke depan Kalau saya lihat Karena kemarin sempat Bertemu dengan teman-teman Filmapres yang lain juga Kalau kampus-kampus besar Seperti yang Kampus-kampus besar Itu memang Mereka Sistemnya lebih terbangun Jadi misalnya nanti Step-stepnya seperti apa Itu mereka udah terbangun Di kampus saya itu masih Saat ini masih dalam progres Untuk membangun Kalau di kampus lain Mungkin udah ada yang bimbing Dari tahap awal Sampai tahap akhir Ini berkat Mas Minir Akhirnya Polnes juga Jadi ikut berprogres Ke arah situ Ya Alhamdulillah Mungkin berkat semuanya juga Nah terus akhirnya Bisa lolos Dari tingkat wilayah itu Kapan? Atau bagaimana setelahnya? Kemarin itu Pas lolos LLDT Di 2022 Lanjut lagi Langsung Tapi pas di lolos nasional Pengumuman Sebenarnya lolos berkas Lolos Lolos asimilisasi Lolos Cuman pada seleksi lain Tahap lainnya lagi Itu Alhamdulillah Belum bisa lanjut Hmm gitu Saingan di sana Ketat ya? Kalau untuk saingan itu Ada 98 mahasiswa Dari berbagai kampus Yang perwakilan LLDT Seluruh Indonesia Iya itu Dan itu datanya juga ada Di Google juga ada Informasi tersebut juga Sudah ada mungkin bisa Oh iya boleh ya teman-teman Coba lihat-lihat gitu ya Di Google itu Udah detail itu Semua data-datanya Lelos Pilma Press Di selection Nah itu kan berarti Apa ada persiapan gitu Untuk bisa ikut Pilma Press ini Dari Mas Minir sendiri Karena kan kalau Mas Minir tadi cerita Dari Polnes ini masih Apa ya pengalamannya mungkin Cukup kurang gitu Untuk bisa sampai ke tingkat Wilayah dan juga nasional gitu Nah terus untuk persiapan Dari Mas Minir sendiri gimana? Kalau persiapan Seperti yang dibilang dari awal Memang kalau Pilma Press Tempat saya itu Kalau untuk sampai di lolos LLDT Itu memang belum ada Semacam persiapan Jadi kalau persiapan kemarin Sebenarnya kan Di dalam penilaian Pilma Press Ada tiga aspek penilaian Yang pertama itu memang aspek Dari capaian kita Maksudnya capaian Selama kita menjadi mahasiswa Itu capaian apa Prestasi-prestasinya gitu Dan itu memang Capaian prestasi Memang mereka juga Nggak hanya prestasi Sekedar prestasi Tetapi prestasi yang Dimasukkan dalam nilai mereka itu Nggak hanya prestasi yang Bisa dibilang ecek-ecek Artinya prestasi memang diakui Misalnya Mungkin prestasi-prestasi Yang diadakan oleh kementerian Atau di tingkat kampus Kemudian Selain itu penilaian juga Di Pilma Press itu sendiri Selain Juara-juara itu juga Yang diikut nilaikan itu Yang juara satu Dua dan tiga Misalnya juara harapan Atau finalis Atau best-best itu Itu nggak masuk poin Dan itu menjadi salah satu Tantangan gitu Supaya saya mempersiapkan Banyak-banyak prestasi Untuk mengikuti Pilma Press Kemudian yang kedua itu ada Jadi ada kriterianya gitu ya Berarti kalau misalnya aku kemarin Menang lomba nih Apa Lomba kelereng gitu Antar RT gitu Nggak bisa ya Ada sertifikatnya tuh Nggak bisa Oh nggak bisa Berarti emang yang udah Harus sesuai sama kriteria mereka Iya betul Ada ketentuannya Terus yang kedua Yang kedua kemarin itu Lebih ke produk inovasi Jadi selain kita punya prestasi Kita harus punya produk inovasi Nah produk inovasinya Itu memang kemarin harus Sudah bener-bener Prototype minimal Minimal harus sudah prototype Kemudian harus ada dampaknya Kemudian kemarin kebetulan Ada salah satu program juga Yang saya coba jalankan Nah kemudian yang ketiga Kalau untuk program yang saya jalankan Itu namanya ICSEP Ini kemarin didanai juga Oh ya ini Ya jadi ini adil bajunya Tim Dengan tim Kemarin itu ada salah satu Didanai gitu Dari NGO di Jakarta Dari Pijar Foundation Untuk mengembangkan Jadi kemarin Untuk dana sebenarnya Kita terkendala Tapi Ya percayalah Kalau orang mau berinovasi Terus Pasti dana itu Nggak akan Nggak akan jadi masalah Nggak akan jadi masalah Nggak akan jadi problem Pasti ada solusinya Nah terus ini ICSEP ini apa Sebetulnya Kalau ICSEP ini sebenarnya Apa ada kepanjangannya ICSEP ini sebenarnya Inovasi Inovasi yang memang Saya kombinasi Dengan program-program Sosial kemasyarakatan Yang fokusnya itu Ke nelayan Karena kemarin isunya itu Yang saya angkat Terkait kenaikan harga Bahan bakar yang saat ini Kansarakan masyarakat Nelayan Terus apa itu Inovasi yang dibuat Terkait dengan Bahan bakar itu Kalau inovasinya kemarin itu Kita lebih konversi Jadi konversi dari Termal panasnya Yang ada pada kapal Yang terbang si Asia Itu dikonversi menjadi Energy listrik Dan itu memang Salah satu Ya inovasi Yang memang bisa membantu Kemarin juga sudah terjun langsung Oh sudah Dan sudah terbukti Kalau misalnya itu Bisa membantu para nelayan Ya kemarin sudah ada Itu bisa mengunjungi juga IG ICSEP Atau SPEEDAC Itu juga sudah ada Oh di Instagramnya Ada IGnya ICSEP ICSEP Dan juga SPEEDAC Jadi kalau yang sebelumnya Itu adalah ICSEP Ini saat ini memang Progress pengembangan lagi Itu namanya SPEEDAC TECHNOLOGY Oh ICSEP Emang terdengar pintar ya Kebetulan mas Nama saya IC Harapannya semoga Saya juga terdengar pintar Walaupun belakangnya Nggak ada SEP-nya Saya IC Gunadi Jadi itu ada Instagramnya Dan teman-teman sumas Bisa mampir gitu Untuk melihat Inovasi dari Mas Minir Dan teman-teman juga Itu apa satu tim Kemarin itu kita Satu tim Dan saya memang ketua Hmm gitu Dan sampai sekarang Apa itu masih dijalankan Inovasi itu Kalau ini sebenarnya Masih mau dijalankan Karena nanti ada target ke depan Target ke depan ini kita Kemarin juga sempat diskusi Sama Pihak Dispora Dari Kukar Bilang untuk Diperjalankan aja Terus nanti Karena supaya nanti Untuk mengimbangi Atau mengikuti program Pemuda Pelopor Hmm Itu memang adalah fokus Yang kedepan Ini masih Masih dalam progres Untuk pengubahan itu Wow keren banget Terus itu nelayan-nelayan Mana nih Wilayah mana Yang udah Pake inovasi ICSEP ini Kalau untuk nelayan Kemarin Saya fokusnya itu Di nelayan Di Samaria Seberang Jadi memang Kita ambil sampel dulu Karena memang produknya itu Masih skala prototep Mau menuju ke finalisasi produk Jadi memang Masih pada saat proses Yang masih kecil Sekalanya Memang belum melebar Ini harapannya Memang kedepan Juga bisa dilebarkan lagi Supaya Inovasi ini Membenar-benar Memiliki nilai Kebaraan Wow keren banget Jadi itu tahap kedua ya Yang inovasi produk ini Nah terus ada tahap selanjutnya Tahap yang ketiga itu Lebih ke Kemampuan presentasi Dan juga bahasa Inggris Jadi kemampuan presentasi Dan juga bahasa Inggris Itu dinilai Untuk dijadikan satu Kepaduan Nah terus itu gimana Akhirnya lolos Itu akhirnya lolos Kemarin dari LLDT Juara Kemarin lanjut ke seleksi Awal nasional di Berkas Dan kemarin Pada saat mau penentuan finalis Di nasional Itu saya Berhenti disitu Oke Nah Ini penasaran nih Kemarin kan Inovasinya Terkait dengan Bahan bakar Sebenarnya Mas Minir sendiri Ini ngambil jurusan apa sih Di Polnes Kalau saya jurusannya Teknik mesin Oh teknik mesin Emang itu ada kaitannya gitu ya Sangat relate Oh sangat relate Sangat relate Jadi memang Saya beberapa Lomba inovasi Kemudian lomba karya tulis Memang Banyak menyasar Di bidang-bidang teknologi Dan teknologi Memang dari teknik mesin Seperti kemarin Ada mengangkat IC-CEP Ada mengangkat Wear Class Technology Kemudian ada mengangkat Si Pintar Charging Yang lolos PKM itu Memang ternyata Itu Memang ada beberapa juga Saya lomba-lomba Yang fokusnya Non teknologi Cuman itu Mungkin kombinasi Ataupun berkolaborasi Dengan jurusan-jurusan Teman-teman yang lain Jadi Ini kalau misalnya Per tim Ini emang Emang sering collab Atau gimana Aku pikir Mahasiswa berprestasi Ini perorangan Gak Kalau mahasiswa berprestasi Itu memang perorangan Kalau lomba-lomba yang lain Itu memang Lebih bertim Ada yang bertim Kalau mahasiswa berprestasi Itu memang Secara individual Dan karena emang Jurusannya teknik tadi ya Betul tadi Jadi memang Passion-nya di sana Makanya untuk lomba-lomba Di bawahnya ke arah-arah sana Gitu ya Oh Emang passion-nya di teknik ini? Ya Passion lebih ke teknik ya Karena kalau misalnya kita lomba Juga tidak sesuai bidang kita Kita jadi Salah satu problem gitu Jadi memang harus Fokus ke bidang apa yang kita kuasai Maka ya Itulah yang kita coba kembang Iya sih Setuju Karena kalau misalnya Di bidang baru lagi Harus belajar lagi Mungkin harus kolaborasi Dengan keilmuan-keilmuan yang lain Tapi sulit gak itu? Karena kan ada beberapa lomba Yang di luar dari teknik ini kan? Itu gimana? Ada juga Mungkin pertanyaan-pertanyaan Atau bahkan Lomba-lomba yang di luar Kayak kemarin ada lomba Esai Matematika di Jambi Nah itu kemarin Ada lomba yang seperti itu Dan memang Kalau untuk sesuatu hal Yang di luar dari bidang saya Itu memang harus Belajar lebih ekstra lagi Artinya Menggali informasi Menggali data Dan juga menggali-gali Hal-hal yang lainnya Itu lebih dalam Untuk bisa menguasai Topik baru itu Iya betul Untuk bisa menguasai Sesuatu hal yang mau Dilombakan tersebut Nah sebelum masuk pol Nes Ini kemarin Sekolahnya dimana? SMA? SMK? Kalau saya Nelusun dari SMK ya Dari SMK Dari SMK lokalan SMK di Purwajaya Oh Purwajaya? Iya Purwajaya Bukan disini? Purwajaya tuh disini Dimana itu? Di Lojanan itu Kecamatan Lojanan Oh malah Di Lojanan Oh emang Seberang pride banget ya Iya Iya SMKnya di Lojanan Terus kuliahnya di Polnes Seberang juga gitu Cinta produk lokal Mantap Iya Tapi dengan itu Bisa kemana-mana ya Ya Alhamdulillah dengan itu Artinya yang dari sekolah kecil Orang bilang Dulu bilang SMK Purwajaya dikira di Jawa Seperti banyak orang bilang Iya loh Aku juga Dikira di Jawa Tetapi SMK Purwajaya itu di Seberang Di Lojanan ya Oh alah Nah tuh kan ini Aku orang seberang loh Mas Minir Tapi baru ini Dengar ada SMK Purwajaya gitu Dan itu ternyata di seberang juga Iya di seberang Oh alah Nah Tapi ini Aku tadi sempat stalking nih Mas Minir Ide-nya Highlightnya nih Banyak banget Terus Masing-masing highlightnya tuh Tulisannya Nama-nama kota gitu Iya Itu kota-kota yang dikunjungi Selama Lomba Atau gimana itu? Iya Itu Kalau yang beberapa itu Kota yang bener-bener saya kunjungi Jadi ada beberapa kota-kota besar Yang sempat kemarin saya kunjungi Saat Lomba Mau dari 2022 Sampai sekarang Jadi 2020 Setaranya 2020 Sampai sekarang Itu kemarin Lomba terus Jadi sebenarnya kemarin Kalau untuk 2020 itu Sebenarnya ada beberapa Agenda Lomba yang dinasional Cuman kan Kita tahu kondisi 2020 Saat itu masih mencegah Pandemi Betul Yang belum mengizinkan Apa ya Akses mobilitas Mungkin penerbangan Segala macam Jadi memang Lombanya banyak di online Oh tapi Lomba tetap jalan Lomba tetap jalan Cuman dia lebih ke Alternatifnya di online Kemudian 2022 Itu sudah mulai Agak renggang lah Agak renggang Sistem pembatasan Pandemi Setelah itu 2022 mulai Setelah lagi Lomba offline Sampai sekarang Jadi Selama 3 tahun terakhir Ini penuh lomba ya Iya bisa dibilang penuh lomba Iya dan penuh trip ini ya Iya penuh trip itu salah satu Riwat tambahan lah Iya benar Supaya semangat Kembali Betul Jadi bisa traveling Lewat jalur prestasi gitu ya Iya bisa dibilang sih Karena itu semua dibiayai Iya kalau untuk biaya itu Semua dibiayai dari kampus Kadang ada juga Kalau lomba Jadi kalau ada lomba dari kementerian Salah satunya Kemarin ada Lomba dari kementerian Kemarin ada kemarin Ikut pelatihan juga dari kementerian Itu memang Kalau yang seperti itu Biasanya ditanggung full founder Dari mereka Oh gitu Ada juga yang dari mereka Padang ada juga memang Kalau lomba-lomba yang membawa nama kampus Di kampus itu Memang alhamdulillah kampus Dari Politekning Negeri Samalinda Terus mendukung Penuh dukungan ya Pendukungan dan juga selalu masuk Itu Kalau pergi-pergi ke luar kota gitu Itu Agendanya semua lomba Atau bisa gak sih jalan-jalan dulu gitu Sehari dua hari gitu Gak bisa Iya Jadi kalau untuk Agenda lomba seperti itu Memang dari panitia Mereka dari panitia itu Sudah mengagendakan Jadi biasanya nih Kalau agenda-agenda yang umum Itu biasanya di hari pertama Kita ada penyambutan Penyambutan mungkin dari Ada agenda gelar budaya Dari budaya mereka masing-masing Kemudian nanti hari kedua itu Biasanya lebih Tenatifnya lebih ke seminar nasional Jadi kita ditemukan dengan Finalis-finalis mahasiswa Dari berbagai seluruh Indonesia Kita bertemu di sana Nah kemudian hari ketiganya Atau hari keempatnya itu Mereka lebih Fokus kita ke kompetisinya Jadi mereka Ada finalis kan ditemukan Berkompetisi di hari ketiga atau keempatnya Nah kemudian di hari kelimanya itu Biasanya ada closing dan Panugraha Nah kemudian di hari terakhirnya Itu biasanya alternatif dari panitia Itu mengadakan Kayak namanya Feltrip Jadi kita bareng-bareng Semua dari seluruh finalis Maupun yang juara Ataupun yang gak juara Tetap kita sama-sama Bareng-bareng jalan-jalan Mengunjungi kota yang diadakan Misalnya mungkin agendanya Kemarin di Bengkulu Itu kita mengunjungi tempat-tempat Destinasi pilihan yang udah ditentukan oleh Panitia mereka Untuk mengikuti Feltrip Wow keren banget Jadi habis itu Bisa refreshing gitu ya Jadi mungkin kalau pemikirannya Hanya segelar lomba Kurang tepat Lebih tepatnya itu Tidak hanya lomba Jadi kita disitu ada Gelar budaya Kita mengenal budaya Kemudian yang kedua kita juga Selain lomba berpikir-pikir Kritis juga Kita nanti akan ada Feltripnya Jadi emang Seru banget ya Seru banget Jadi memang Ya sebuah Bisa dibilang tantangan-tantangan Tapi menghasilkan sebuah Apa ya Semacam sebuah Kenangan buat kita Iya 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 Betul-betul Terus nambah relasi Nambah teman juga kan ya Ya tentu Kalau nambah relasi Sangat bagus Keren banget Nah dari 3 tahun terakhir ini Sudah berapa banyak sih Prestasi yang Mas Miner Udah cetak ini Kalau untuk prestasi Itu di tingkat nasional Maka provinsi Ada juga yang Di tingkat kampus Itu kurang lebih Itu ada 60 prestasi Itu dihitung dari Juara 1, 2, dan 3 Belum termasuk dari Finalis Kemudian ada penghargaan Biasanya kalau lomba-lomba Ada penghargaan yang kayak Best presentasi Best prototype Dan best paper Itu enggak termasuk Itu belum termasuk ya Jadi di atas 60 ini pasti ya Wow keren banget Biasanya kan Kadang saya juga ada lomba itu Yang kadang ada Dua penghargaan Biasanya Biasanya kayak LKTI Kemarin Yang di Medan Medan kemarin saya dapat Dua penghargaan Juara 2 dan juga Best presentasi Oh bisa di raup gitu ya Jadi Bagaimana kita Memposisikan diri kita Supaya untuk bisa Memposisikan Karena Anda penilai Memang ada dua prestasi Kalau memang Best presentasi Memang dinilai dari Presentasinya pure Presentasinya itu sendiri Memang kemarin LKTI pergi ke Medan Juara 2 dan juga Best presentasi Dan juga Beberapa Presentasi-presentasinya Ada juga yang double-double Seperti itu Berarti Ini dari Banyaknya kegiatan ini Jadi penasaran nih Mas Minir nih Dalam sehari Apa semua kegiatannya Belajar-belajar Belajar Begitu atau gimana Apa ada have funnya Gitu di luar itu Ada gak sih Waktu main gitu Ya Kalau waktu main mungkin Yang namanya manusia Semua harus Fun ya Ya Main Kalau untuk waktu main Memang ada waktu main Jadi saya memang Biasa lokasikan Teman-teman ngumpul juga Dengan teman-teman yang lain Kan kita biasa Juga kalau gak Bertemu teman Juga kayak sendiri Gitu kan Gak kurang asik lah Jadi bertemu teman Biasanya di hari-hari weekend Seperti hari Sabtu dan Minggu Jadi udah ada jadwalnya Gitu ya Ya Lebih ke jadwal yang Gak ditentukan Oh gitu Nah terus setelah itu Ya udah Mungkin fokus kayak Mejar Atau kuliah Karena kan Kalau lomba Fokus lomba kuliah Tetap kuliah Oh iya Itu juga bikin penasaran Tadi Maksudnya Kalau misalnya Banyak banget nih Lomba-lomba di luar Terus kuliahnya gimana Apakah berantakan Kak jadinya Ada yang ketinggalan Atau gimana ini Kalau untuk saat ini Alhamdulillah Mau dari awal kuliah Sampai saat ini Kalau untuk mata kuliah Yang terlambat itu Tidak ada Oh gak ada Jadi kemarin itu Untuk kompetisi Tetap kompetisi Tetapi untuk kuliah Juga tetap kuliah Jadi memang Kalau saya Kemarin diberi referensi Dosen Jadi memang Kalau sebelum lomba Misalnya ada mata kuliah Saya harus menyelesaikan Lebih dulu mata kuliah Oh iya Jadi ketika ada agenda Kedepannya mau lomba Maka mata kuliah tersebut Saya harus selesaikan Agar nanti Di waktu saat lomba Itu memang Sudah tidak ada beban Mata kuliah lagi Jadi memang Semua tanggung jawab Sudah diintaskan Oh Jadi Keduanya harus balance ya Ya harus balance Jadi memang gak bisa juga Kita kalau misalnya Fokus kompetisi Terus melupakan Kuliah Segala macam itu Juga gak relate Karena kan yang wajib Adalah kuliahnya Betul Berarti ini udah di semester 6 Bentar lagi lulus Ya karena saya Ngambil program D3 Di plomba 3 Jadi Semester ini saya lulus Oke Nah ini kan Mahasiswa berprestasi Itu gelar ya Ya lebih ke anugerah lah Dan itu kan Ya mencapainya itu Tidak mudah Gitu Tapi apakah ini Jadi titik akhir Atau kedepannya Masih ada banyak Yang mau dilakuin nih Ini gimana Rencana kedepannya Kalau ini titik akhir Bukan ya Karena Bukan ya Bukan Karena Kalau dibilang titik akhir Karena saat ini lagi fokus Karena kemarin Gagal gitu Gagal di tahap Kemarin kan memang Ilma pres itu Salah satu Agenda kompetisi bergensi Di nasional Seperti selain PKM Kemudian kompetisi Kompetisi lainnya Nah Cuman Setelah dari itu Saya lebih fokus lagi Ini saat ini Lagi ngembangkan Ke fokusnya Lebih ke pemuda Berprestasi Jadi ada salah satu Agenda yang Diadakan oleh Dispora Di Kaltim Dispora Tengkat provinsi Dan saat ini Masih Lolos di Kemarin Kebetulan lolos Lanjut di seleksi Kabupaten Itu namanya Pemilihan pemuda Berprestasi Lebih fokus ke pemuda Kemarin lolos Di kabupaten Saat ini Masih proses seleksi Berkas Dan itu nanti Kalau misalnya endingnya Di akhir lolos terus Itu bisa sampai tembus Di nasional Dan penghargaannya Nanti Insya Allah Diberikan oleh Langsung di Kementerian Pemuda dan olahraga Dan itu nanti Harapan ke depannya Ini saat ini Berarti masih banyak ya Yang mau dicapai Sama Mas Minir Setelah ini ya Nah Dari Banyaknya Upaya-upaya Yang udah dilakukan nih Sama Mas Minir Dan juga tentunya Dari dukungan-dukungan Dari kampus Dan pihak-pihak lain Jadi penasaran deh Maksudnya Perjuangannya kan Panjang ya Iya panjang Tapi Itu pasti ada unsur Kecerdasan juga dong Dari Mas Minir gitu Maksudnya bisa jadi Mahasiswa berprestasi Itu tuh karena apa sih Apa karena hoki Cuma karena pinter aja Ups Bercanda Gitu Enggak ya Itu Kecerdasan itu Harus Diperjuangkan Begitu Atau emang bakat sih Sebetulnya Gimana Kalau banyak juga sih Sebenernya temen-temen juga Temen-temen ada di tingkat saya Juga tanya Sebenernya Sebenernya kalau Lomba segala macem Itu dilihat dari apa sih Kecerdasannya kah Atau mungkin Dari bakat dari kecil Sebenernya bukan kecerdasan sih Kalau saya melihat Saya juara ini Saya bisa sampai sejauh ini Sebenernya bukan karena kecerdasan Tapi lebih tepatnya Lebih memanfaatkan peluang Oh gitu Jadi Sebenernya Kalaupun kita cerdas Tapi kalau kita Nggak melihat itu peluang Itu kita Nggak akan secerdas itu Jadi kita harus pandai Melihat peluang Misalnya nih Kalau misalnya kita ada Kompetisi di satu tempat Mungkin Kompetisi ini Ada menyelenggarakan Misalnya kompetisi Si karya tulis ilmihan Dan kita mampu memposisikan kita Untuk memanfaatkan peluang tersebut Maka kita bisa saja berpeluang Untuk menjuara di situ Atau berkompetisi Atau bisa jadi mahasiswa berpresentasi Jadi lebih Kata kuncinya sih Kalau saya lebih bukan kecerdasan Tetapi lebih ke Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu Melihat peluang itu ya Ya betul peluang itu Bisa akhirnya menjadi Menonjol Kalau menurut Mas Mini Kalau itu sih Sebenarnya kalau dari saya bisa saja Jadi misalnya Kalau mungkin dari SMK Nggak terlalu prestasinya Nggak terlalu menonjol Mungkin Dengan cara memanfaatkan Tanda kutip peluang tadi Itu kita bisa jadi lebih Mengembangkan Ini loh siapa diri kita Gitu Sebenarnya gitu sih Oh Nah Ini kan biasanya Orang-orang cerdas dan kreatif Identik dengan Sikap-sikap kritis gitu ya Apa yang kayak Kalau misalnya Ada satu isu gitu Punya pendapat sendiri gitu kan Ya betul Nah kalau menurut Mas Mini Itu biasanya ya Tapi Faktanya nih Menurut Mas Mini Apa orang kreatif itu tuh Lebih ke skeptis Atau kritis nih Yang kayak Gimana Sebetulnya Karena kan mereka punya Pemikiran sendiri gitu ya Karena sebenarnya Kalau orang berprestasi Itu gimana ya Kalau didefinisikan Orang berprestasi Sebenarnya kalau Menyikapi akan Sesuatu hal Atau isu Itu bukan Punya sudut pandang Sini sendiri Seperti itu Biasanya gitu Itu yang saya amati Karena kan kemarin Sempat beberapa Lomba ketemu juga gitu Ketemu dengan teman-teman yang Mahasiswa berprestasi juga Dari berbagai kampus Saya sering Memang mereka Kalau berbicara Akan sesuatu isu Sesuatu hal Itu mereka lebih Memiliki sudut pandang Berbeda-beda Jadi Mereka itu lebih Memiliki kayak Sudut pandang yang identik Dari dirinya sendiri gitu Dan itu emang Tentu saja dikorelasikan Dengan fakta yang ada Dan dikorelasikan juga Dengan hal yang ada Terkuit isu tersebut Tapi apa itu Akhirnya jadi Menutup diri dari Misalnya Sudut pandang baru Gitu atau gimana nih? Kalau sebenarnya Menutup sudut pandang baru Itu enggak sih Enggak ya? Enggak menutup Sudut pandang yang baru Karena Setiap sudut pandang kan Kita hargai lah Maksudnya hargai sudut pandang Yang dari setiap individu Segala macam Cuma kan kadang Itu tadi Ada sudut pandang Yang memang Unik dari Orang tersebut Mungkin bisa di-sharing gitu Mungkin Justru teman-teman yang lain Enggak ada yang tahu Mungkin atau mungkin baru tahu Enggak pernah kepikiran ke situ Ya, enggak pernah kepikiran ke situ Ada Solusi Apa ya Semacam Ide-ide seperti itu Mungkin bisa Menyelesaikan Akan sebuah isu-isu Yang akan didiskusikan Seperti itu Ini tuh kayaknya Jadi salah satu ciri khasnya Orang-orang Cerdas Kreatif Begitu Maksudnya mereka punya Pendapat Dan opini Yang Enggak ngikut-ngikut Gak ngekor Ya, lebih punya Identik lah Opininya lebih identik Oh, oke Nah, tips Buat teman-teman Yang mau jadi Mahasiswa berprestasi juga Apa nih dari Mas Minir? Tipsnya yang pertama Itu yang jelas Kita harus Berani memanfaatkan peluang tadi Yang pertama Itu yang pertama Harus bisa memanfaatkan Jadi Kalau misalnya kita Sudah melihat peluang Itu biasanya kita akan Termotivasi Nah, kita misalnya Mungkin ada Lomba Mungkin ada kegiatan-kegiatan Yang positif Nah, kita manfaatkan aja Peluang itu Ikut aja dulu gitu ya Ya, ikut aja dulu Karena Untuk bisa jadi hebat tuh Nggak perlu Kita harus hebat dulu Kita harus Mau jadi hebat Kita harus bisa memulai dulu Seperti itu Oh Berarti harus curi start Ya Curi start Karena gini Sekarang Siapa yang hebat-hebat Sekarang kayak tokoh-tokoh dunia Juga Bisa menguasai segala macem Kan memang harus Mencuri start dari awal Artinya bisa memanfaatkan peluang Berarti ngeliat jam terbangnya Juga harus tinggi gitu ya Maksudnya ya Karena juga Kalau berbicara gagal atau enggaknya Saya juga pernah gagal Seperti itu Dan memang Dari gagal tersebut lah Kita coba memanfaatkan peluang kembali Memperbaiki Memperbaiki Manfaatkan lagi peluangnya Dan akhirnya Kita bisa Seperti ini Evaluasi itu tadi ya Kita lebih evaluasi Perbaiki diri Upgrade Biar kedepannya bisa jadi lebih baik Dari yang sebelumnya Nah Apa ada nih Orang yang memotivasi Mas Minir selama ini Untuk bisa terus Berjuang nih Untuk meraih prestasi-prestasi Yang sejauh ini Sudah Mas Minir Raih dan nantinya Mau diraih lagi Ada enggak? Kalau untuk motivasi Mungkin ada Jadi sebenarnya Saya juga suka Di tingkat mahasiswa Untuk suka kompetisi itu Ada salah satu kaprodi saya Jadi kaprodi di Prodi saya itu Semacam Men-support lah Mencemangati Supaya-supaya ikut Kompetisi terus Kemarin dibimbing sama beliau Tapi Langsung dibimbing ya Langsung dibimbing seperti itu Jadi awal-awal dulu Pada saat mahasiswa Emang Sering dibimbing Untuk ikuti karya ini Yang inaprasi segala macam Cuman saat ini Mungkin belum sangat Sibuk sekali Seperti itu Jadi Emang juga sudah Jangan komunikasi segala macam Kalau dulu memang sering sekali Akan Kompetisi untuk ikuti lomba-lomba Dari beliau juga Kenapa ini Sampai kaprodi-nya bisa memotivasi Sebesar itu Apa Karena Beliau cukup banyak Mendukung dan mendorong Mas Minir aja Atau gimana Emang yang lain enggak Enggak cukup mendorong Dan mendukung Kalau yang lain Ya semacam Semangat juga Cuman kan memang Kalau dilihat dari Lebihnya itu Emang lebih ke kaprodi Karena memang kaprodi kan Kemarin suka memfasilitasi Segala macam Untuk mengikuti kompetisi Karena juga memang kan Kita harus ada Komunikasi lah Ke bagian akademik kita Supaya memang Kita mengikuti lomba ini Memang atas dasar Supaya bisa ngimbangi juga Antara kuliah dan juga persa Oke Nah memang ya Biasanya Di samping Orang hebat Itu ada IC Oh Bukan Buat podcast gitu Bukan maksudnya Di samping orang hebat Pasti ada sosok yang memotivasi Gitu ya Untuk bisa Terus berjuang Dan juga berprestasi Gitu ya Mas Minir Wow keren banget Ini terakhir Mas Minir Harapan ke depannya Apa? Kalau untuk harapan ke depan Itu enggak muluk-muluk ya Karena Kalau harapan ke depan itu Kita ya harus terus Memperbaiki diri Harus terus memperbaiki diri Kemudian Kalau untuk ke depan Memang harapannya Saya juga kemarin Sempat beberapa Dari kampus Itu dibilang Untuk Agendakan Sebagiannya yang memang Terus meregenerasi Artinya enggak cuma Saya sendiri yang terus Berprestasi di kampus saya Tetapi Juga ada Di tingkat saya Yang untuk meneruskan Estafet Ilma pres Dan segala macam Seperti itu Kemarin juga Ada presentasi juga Di Kabupaten Kutekar Tenggara Di Dispora Itu juga katanya Kemarin Kalau bisa kita Agendakan Untuk menggalakan Terus pemuda-pemuda Yang ada di Kabupaten Memang Harapan ke depannya Memang Saya enggak mau Diri saya sendiri Yang terus berprestasi Tetapi Prestasi yang saya bawa ini Memberikan dampak Ke pemuda Kemuasiswa Atau orang-orang sekitar Wow keren banget Jadi harapannya Semoga Setelah ini Ada Mas Minir Mas Minir lainnya Untuk bisa Mencetak prestasi Dan mengharumkan Nama Kabupaten Kota Institusi Iya keren banget Harapannya Semoga bisa Terwujud ya Mas Minir Semangat Mas Terima kasih juga Sudah hadir hari ini Di tengah kesibukan Lomba-lomba Dan kegiatannya Untuk bisa ngobrol Bareng kita Dan juga teman-teman Months too much Di rumah Sehat selalu ya Mas Minir Terima kasih Nah itu dia Tadi teman-teman Obrolan kita Bersama dengan Mas Minir Sebagai mahasiswa Berprestasi Dari Politeknik Negeri Samerinda ya Iya betul Iya Nah harapannya Semoga bisa Memberikan inspirasi Buat teman-teman Dan juga Bisa membuka Pandangan baru gitu Kalau misalnya Awal-awal itu Dikucilkan Ah kayaknya Nggak ada nih Keunggulan dari si ini Gitu Kata Mas Minir mah Jangan berkecil hati Yang penting kita bisa Melihat peluang Kedepannya Pasti kita akan bisa Menjadi lebih baik lagi Dan mungkin Akan jauh lebih unggul Daripada teman-teman Yang ngatain gitu ya Mas ya Oke kalau gitu Jangan lupa Untuk tonton terus Too much Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa